kita menuju salah satu rumah salon penerima kip Hesti namanya ini Pak Efnan pakai sepatunya pantopel, udah tau kita kelapa tapi terbiasa biasa kelapa kan, jadi enjoy aja ini semuanya memang apa ya tidak mudah prosesnya lihat banyak sekali rumah-rumah yang memang kategori miskin dan tidak mampu inilah kondisinya nah ini rumahnya Hesti ini? Hesti rumahmu ya ini ya rumah Hesti Hesti mana Hesti ya? Hesti dalam Hesti mana? masya Allah kondisinya lebih ya Hesti mana? ya kondisi rumahnya di tengah lapangan ya ini Hesti ini ya saya kalon penerima mahasiswa kip putih ya ya sebentar oke beasiswa kip beasiswa kip kuliah di universitas terbuka program studinya akutansi keuangan publik jadi saya minta komitmennya untuk support anak ibu ibu kuliah sampai selesai dan sampai putus dengan jalan ibu bisa men-support memberikan dukungan untuk anak anda jadi mudah-mudahan impian ibu anaknya bisa menjadi seorang saksen kemudian apa harapan ibu ke depan dengan Hesti bisa kuliah di universitas terbuka harapannya ke depan apa silahkan seneng apa bagaimana seneng lah mbak bersyukur Hesti bisa kuliah kalau Hesti apa ke depan harapannya harapan saya ke depannya agar bisa membagakan kedua orang tua saya dengan jalur kuliah yang saya ikuti sekarang ini berapa bersaudara Hesti tiga Hesti yang paling gede yang pertama mudah-mudahan bisa itu ya menjadi apa kebanggaan orang tua memakai toga nanti di 2024 atau 2025 ya terima kasih benar kondisi rumahnya karmandinya ada di dalam juga sumai ya oh sumur ya gak ada WC ya kalau WC berarti kemana sungai oh sungai oh jadi ini kamarnya cuma dua orang dua satu kami belakang oh ibu bapak-bapak di belakang ya oke ya mudah-mudahan semuanya bisa bersyukur yang lancar Hesti bisa kuliah tinggal belajar yang benar-benar ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum saya sekarang berada di Sungai Akar memang kecamatan terluar dari Kabupaten Rindra Giri Hulu ini bersama adik-adik kita yang fresh graduate namun kondisi rumahnya seperti ini banyak yang teman-teman kita di daerah yang memang kurang mampu tapi punya semangat jiwa berpacu untuk melakukan pendidikannya saya minta adik-adik punya komitmen lulus tepat pada lakunya 18 ms belajar kelompok saling motivasi saling bantu-bantu baik nanti pembelajaran online maupun pembelajaran rata mukanya insya Allah dengan hati sungguh-sungguh ujian yang benar insya Allah ke depan Anda bisa meraih gelasah sana tepat pada waktunya dengan IPK yang memuaskan sehingga membabahkan orang tua kesan dari adik-adik semua silahkan salah satu siapa mau ngomong ya kesan bapak bisa hadir ke tempat Anda bisa ketemu orang tua Anda apa perasaan adik-adik silahkan siapa mau wakili kamu ya sini dulu biar-biar ya sini gak apa apa kami berlima mengucapkan terima kasih kepada bapak sudah menempatkan waktunya untuk datang ke tempat kami untuk surpe ke tempat kami untuk menyakinkan bapak lagi agar kami diterima di universitas terima kasih pak ya insya Allah kita semuanya saling berusaha insya Allah saling membantu saling komunikasi yang baik dengan komunikasi yang susu-susu dari adik-adik semua terima kasih tetap semangat itu juga terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat menikmati terima kasih terima kasih